Kita ke informasi lainnya pemirsa, mencatatkan EKTP di wilayah Banjarmasin kembali terhambat. Pasalnya karena terbatasnya stok cinta dan film untuk mencatatkan kartu. Sampai itu dana untuk membeli dua piranti vital tersebut belum dikucurkan kementerian dalam negeri tanpa alasan yang jelas. Untuk membantu warga pihak di Subcapil, Kota Banjarmasin, terpaksa menerbitkan EKTP sementara. Karut-marut percetakan EKTP elektronik atau EKTP, hingga kini masih berlangsung. Kali ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Subcapil, Kota Banjarmasin, terpaksa menghentikan penerbitan EKTP untuk warga dan menggantinya dengan EKTP sementara. Karena alasan tinta dan film untuk cetak kartu kosong. Dana untuk pembelian dua bahan baku vital yang bersumber dari APBN tersebut hingga kini belum dikucurkan pihak kementerian dalam negeri. Kondisi ini memaksa Disduk Capil Banjarmasin menghentikan percetakan EKTP di kecamatan dan hanya mengeluarkan KTP sementara yang berlaku hingga akhir 2018. Dilakukan pencetakan, cuma sementara terbatas. Terbatas pada hak-hak yang sangat perlu. Masyarakat tetap berurusan bisa melakukan kegiatan dengan KTP sementara dan KTP elektronik. KTP sementara, kalau memang tidak diperlukan begitu penting, kita KTP sementara kita keluarkan. Tapi kalau sangat diperlukan dan tidak mau tidak, kita keluarkan KTP. Gangguan cetak EKTP ini sangat disesalkan pihak legislatif. Anggota Dewan dari fraksi Pan Eli Rahmah menilai, problem tersebut semakin memperburuk kinerja Disduk Capil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyaknya persoalan-persoalan, kalau kemarin itu masalah blampo, sekarang itu masalah-masalah ada persoalan baru yaitu film dan tinta. Jadi, keterlambatan-keterlambatan ini yang membuat pelayanan Disduk Capil ini semakin, apa ya, kalau kita bilang itu tidak kerja maksimal. Keterbatasan tinta dan film menambah kusut program pemerintah terkait kepemilikan identitas secara online. Sebelumnya, pembuatan EKTP bermasalah pada belangko serta gangguan jaringan server yang berdampak pada keterlambatan masuknya data. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainews melaporkan.